ini another level laptop cakep namanya kok bisa bilang cakep? lihatin tok kurang seganteng ini loh jadi kita tuh sudah sering lihat daleman laptop dan ternyata itu nggak banyak laptop yang dipikirkan secara konsep secara bentuk lah kalau ini aja cakep karena emang padat banget selain memang kotor ya kotor itu cuma debu aja bisa kita bersihin nah ini kasusnya adalah laptop ini pecah engsel bagian layar dan ini kita harus lepas baterai untuk melepas bagian engselnya dulu ya memang harus seperti itu karena kalau nggak digituin nanti beresiko untuk prosesnya tapi kita mau membahas daleman laptopnya dulu ini adalah laptop Dell Inspiron P147G nah ini speknya adalah Core i7 ini generasi 11-12 kalau nggak salah serinya masih baru dan ini kasusnya kayak gini tuh sedih sekali lihat ini aduh tuh pecah kelihatan nggak? nah ini kasusnya tapi memang kalau kita mau servis model kayak gini kita harus bongkar semua dan dia telat aslinya aslinya harusnya sebelum pecah rata-rata gitu langsung bawa ke servisan buat kita benerin karena metode kayak gini tuh nggak segampang yang kalian kira aduh liatin tuh aduh pusing nggak tuh nah ini proses pertama sebelum kita servis layar kita nggak bakal membahas cara proses ini karena intinya kalau proses kayak gini tapi tetap panjang sekali prosesnya makanya kita mau buka daleman ini nah ini enak banget nih ini laptop dalemannya sudah pre-deal-an kayak gini kalau bagian depannya kayak gini temen-temen enaknya keyboard si Dell itu dia tuh model sweet power nya tuh berbeda dengan sweet power keyboard pada umumnya dia memang punya mekanisme yang sendiri dan dia sudah support ini fingerprint dalemannya kayak gini kalau ini emang kelasnya Core i7 sih ya bawaannya Kingston RAM nya 8GB 3200 yang sini juga Kingston kemungkinan karena ini 2, berarti ini 16GB bawaannya 16GB sama 1 SSD NVMe weh SSD NVMe cili banget ini SSD kecil kayak gini tapi liat kan woh siosia, siosia itu tau siapa isinya adalah 512GB NVMe dan dia bisa diganti ke 2242 2280 jadi tinggal dibalik gitu loh kalau nggak salah oke, jadi bawaan seri ini cuma di SSD doang sama RAM 16GB seri ini tuh tidak ada slot tambahan untuk upgrade tapi dia kamu bisa ganti si SSD NVMe tadi bisa lebih besar 1TB, 2TB itu nggak apa-apa sama RAM nya itu berarti bisa kalau sekarang 8GB kamu bisa pakai 32 ke 2 kali jadi 64, karena ini prosesornya Core i7 Nvidia seri larang kalau rusak isinya niki, terkosok port nya itu sebagian sini dia cuma ada jack power buat charger terus ada HDMI, ada USB 3 sama Type C ini juga bisa menjadi display port atau buat power jadi ini multi fungsi Type C nya karena langsung nggak temukan Type C itu bisa dipakai kayak gitu juga dan sebelahnya ini audio jack masih ada terus USB 3 sama micro SD card reader depan kosong banget warnanya cakep, abu-abu metallic gitu terus head sync nya cuma satu tadi kayak gini, seri touchscreen jadi buat temen ini advice aja advice itu kalau kalian beli laptop itu tergantung fungsinya aja kalau touchscreen itu nggak perlu ya nggak usah beli yang touchscreen karena nanti setelah rusak laptop nggak ada spare part nya, boleh mahal, nggak masuk akal yes, begitulah jadi untuk seri laptop ini kurang lebih seperti itu aja sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana tapi memang kalau untuk seri Dell itu memang kayak Lenovo jadi dia rapi sekali oke buat kalian yang punya laptop ingin dilihatin dalamannya bisa komen di bawah atau ada pertanyaan tentang laptop PC silahkan komen di bawah nanti kita diskusi di situ ya terima kasih, jangan lupa subscribe buat nonton video yang lain biar nggak ketinggalan video-video dari kami follow social media kami dan sampai jumpa, terima kasih bye bye